Intro Giselle tak bisa mengelak lagi pakar telematika angkat bicara soal video sur sosok mirip Giselle Anastasia Benarkah Giselle? Ini katanya Pakar telematika abimanyu angkat bicara mengenai beredarnya video sur yang diduga Penyanyi Giselle Anastasia Sebagai pakar telematika abimanyu bahkan menyinggung soal kemiripan dalam video antara pelaku dengan Giselle Anastasia Hal itu dikatakan abimanyu pada Kamis 24 Oktober 2019 Sebagaimana diketahui beredarnya video sur di media sosial yang disebut-sebut mirip Giselle Menangkap itu abimanyu mengatakan ada banyak kemiripan pelaku dalam video Video Giselle secara umum Video mirip Giselle maksudnya secara umum Meski demikian abimanyu menegaskan kebenaran video tersebut masih perlu dipertanyakan jika pelaku dalam video disebut-sebut Giselle tersebut Seperti gaya rambut Giselle dengan pelaku dalam video Secara umum kemiripannya banyak Terang abimanyu Tetapi hal-hal lain yang masih perlu dipertanyakan adalah Misal gaya rambut Giselle dengan yang di video itu lain Sambungnya Di sisi lain abimanyu juga menjelaskan Dan pihak Giselle bisa membantah soal video yang beredar Yang ini dengan membuktikan adanya perbedaan kiri khas tubuh pelaku dengan Giselle sendiri melalui tanda tai lalat Tinggal buktikan seperti yang saya utarakan tadi Lihat sisi paha dalam apakah ada andeng-andeng tai lalat Besar kelihatan banget ujar abimanyu Bukan berarti besar gitu ya Tetapi nyata sekali Kalau itu tidak terbukti selesai Tetapi kalau itu terbukti Sama ya selesai tukasnya Tak tinggal diam Giselle Anastasia Tegas menangkapi video Sur mirip dirinya tersebut Giselle Anastasia juga sempat angkat bicara mengenai beredarnya Video sur yang disebut-sebut sebagai dirinya Giselle menyatakan tak akan tinggal diam mengenai video sur tersebut Tanggapan tegas Giselle itu dikatakan melalui Instagram story Giselle pada Rabu 23 Oktober 2019 Dilihat Giselle mengunggah potret putri tunggalnya Kempitanora Martin yang tengah tertidur sembari memegang boneka Foto yang diunggah tampak dibuat hitam putih oleh Giselle Dengan menyertakan tulisan soal video Week-week yang beredar Dengan tegas Giselle menyatakan Tak akan tinggal diam mengenai video yang beredar tersebut Hal itu dilakukan demi Gempi dan martabatnya Sebagai seorang wanita Ia tak ingin pandangan publik menjadi negatif Serta beredarnya video tersebut Demi kamu kali ini aku gak akan diam saja Kali ini aku membela martabat seperti yang seharusnya Sebelum mental ini mulai terkikis Akan ke***** kata-kata karena pandangan dan stigma Kali ini aku harus bicara tegas Giselle Pada postingan berikutnya Giselle mengaku Kini tengah mencari tahu mengenai undang-undang IT Ia akan menindak tegas mengenai video yang beredar Hingga dinilai mengusik kehidupannya Mencari tahu tentang undang-undang IT Is on progress Si pencinta Pencinta damai saya Tapi kalau diusik bisa bertindak juga Tunggu ya Mudah-mudahan ada pencerahan Tukas Giselle Sementara itu Giselle juga sempat mengaku sedih Mengenai video sur yang beredar Sebab dirinya juga harus menghadapi Anggapan negatif orang lain Yang langsung percaya bahwa video yang beredar Merupakan dirinya Ya Tahu saya Saya sudah tahu dari kerabat saya Manajemen saya juga Sudah cek juga Kata Giselle Yang pasti sedih Karena saya tahu Diri saya sendiri Saya tahu saya gimana Sambungnya Lebih lanjut Dia menegaskan Perempuan dalam video yang beredar Bukanlah dirinya Pasti akan ada banyak Bihak juga Yang mungkin akan langsung menyimpulkan gitu Tanpa cari kebenaran Tegas Giselle Jadi ya Saya sedih sekali Tapi itu bukan saya sih Tukasnya Itulah guys Terkait Video sur yang beredar Yang diduga Giselle Atau mirip Giselle Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa Like Comment Dan tentunya Subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton